Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anis Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anis makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anis dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anis dan PDIP itu seperti Baina Samayuwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anis masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anis masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anis memenangkan pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anis. Calon lain tak akan menambah cerok suara PDIP, katanya. Anis, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ini ngobrol panjang, ini kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Aning ini bukan karena urusan pilkada aja, cuma panjang. Cuma kali ini obrolnya di kantor TPD PDIP Persuangan, Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Mama Sinton, Mama Kutra, Pak Pras mana Pak Pras? Jadi, hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrol kan. Tapi, kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi, tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya di luar kebenangan kita. Tapi, kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta, suasana yang aman, teduh, damai. Lalu, secara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Jadi, saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi, kita ngobrol seputar itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.